Kalau orang yang tengah berproses dengan saya ini orang baik dan ingin menemui ibu saya nantinya, gitu Ustaz. Dia baik nggak? Dia baik nggak? Dari mana Nanti tahu dia baik? Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dan hati saya, Ustaz. Aduh, Nanti kayaknya udah senang sama dia, jadi baik dia. Baik, Jemaah. Ya, ini penting. Artinya kan tadi Uhtirahma sedang berproses dengan seorang ikhwan dan dia tahu baik itu ikhwan dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan dan dari hatinya. Perasaan. Itu nggak bisa jadi standar. Kalau Nanti tahu berapa banyak ikhwan-ikhwan yang tertipu dengan ikhwan-ikhwan. Wanita-wanita yang dikadalin sama laki-laki karena perasaan. Nggak cukup perasaan. Nanti mengenal dia dari bertanya kepada dia, Lisan ini pandai berdusta. Maka yang ditanya kepada Nanti tadi, Nanti tahu baik dari mana dia? Sedangkan kalau Nanti memang ingin tahu, ingin membuktikan kepada Ibu, dia baik. Kalau sekedar dia datang ke rumah Ibu, dia ngomong sama yang dia omongkan kepada Ibu. Dengan apa yang dia omongkan kepada Nanti. Ini proses ta'aruf yang nggak sehat. Terus gimana? Cari tahu tentang dia. Cari tahu kawan-kawannya dia. Dengan siapa dia berkawan. Di mana dia hidup. Kalau dia hidup di sebuah kampung sana, Karena ini bicara tentang hari penentuan buat kita. Pernikahan ini nggak main-main. Nanti perlu capek, perlu lelah. Kalau dia hidup di kampung Fulan, coba ke sana. Datang ke imam masjid yang di sana. Tahu siapa yang di sana. Yang bisa memberikan informasi tentang Fulan. Kalau dia bekerja di sebuah tempat, tanyakan kepada kawannya. Kalau dia punya media sosial, punya akun, Nanti ikutin. Bagaimana komentar-komentar dia. Dengan siapa dia berkomunikasi. Dengan siapa dia berkawan. Apa yang dia tonton. Apa yang dia lihat. Apa yang dia share. Seperti ini yang harus Nanti lakukan. Untuk nanti memberikan bukti kepada ibu. Soalnya kalau Nanti segera mengatakan pertanyaan-pertanyaan. Sama perasaan. Ya nggak bisa Nanti memuaskan ibu. Ibu nggak punya perasaan sama itu lagi. Nanti yang punya perasaan. Maka nasihat anak. Karena kalau Nanti mengenal seorang laki-laki. Dari lisannya itu hanya 55 persen. Atau 50 persen. Dari CV ya. Apa itu hanya 50 persen. Sisanya Nanti harus capek dan cari tahu. Daripada Nanti capek setelah menikah. Banyak jamaah. Banyak kejadian. Makanya ibu itu sayang sama Nanti. Maka insya Allah dengan cara Nanti mengumpulkan data yang lengkap. Kemudian menyerahkan kepada ibu. Ibu mencek. Ya, 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 ya. Bismillah. Ini bei'm trading di camera. Terima kasih. Terima kasih.